Hai guys kali ini kami mengadakan liburan ke Mojokerto nah sebelumnya di dalam bis di absen dulu takut kalau ada yang ketinggalan ini dia go ngiling bebas di Mojokerto perjalanannya sangat menyenangkan full music teman-teman bernyanyi dalam bis dan lagu-lagu requestnya masing-masing nah ini tiba saatnya di Buddha temple yaitu di kompleks Mahafiara Mojopait desa Pejicong kejamatan Trawulan setelah pintu masuk ini ada beberapa patung-patung biku juga ada patung yang besar yaitu patung Gajah Mada nah bergeser dari patung-patung tersebut ini ada Buddha tidur yaitu patung yang sangat besar sekali atau the sleeping Buddha nah ini para pengunjung rame-rame berpose di depan sipeng Buddha setelah dari Buddha tidur kita beranjak ke Prasmanan titin yaitu makanan khas ternggele hai 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 naik bus lagi jalan-jalan yang lainnya ini sangat menyeramkan perjalanannya harus makan yang kenyang ini karena ada lima kilometer naik ke puncak ini di air terjun gerenjeng ini dingin sekali airnya benih seperti air minolong sangat murni nih airnya sangat jernih Hai yang dari atas gunungan turun Oh tapi kita disini enggak lama guys 30 menit karena kita disana sudah sore itu sudah kabut datang pukul setengah lima sore ini kabut sudah menyelim muti buncak pacet Oh dan kami harus turun karena enggak kelihatan ini perjalanannya menggaparan ini Hai hanya suara jangkrik suara binatang-binatang di tengah kabutan wis menurumi lembah dari puncak pacet dari kerocokan air terjun gerenjeng anggih harus turun penuh kabut melewati floresta resort gelap tuh full kabut nah tiba di bawah yaitu dekat penting termasuk pacet tadi tetap selesai sudah itu berjalanan pulang yang melihat lampu-lampu di bucak pegunungan pacet nih pulang bebek mojokerto nah terakhir kita mampir lagi makan malam di titin prasmanan menikmati